Halo sobat, balik lagi di channel keselamatan kalian House Aktif, let's get aktif Pada konten hari ini aku mau ngapain? Aku mau memberikan tips nih Buat sobat-sobat ya Saat mau memulai pendakian Apa aja sih yang harus dipersiapkan Apa lagi buat pemula? Penasaran seperti apa? Yuk tonton terus kontennya sampai habis Oke, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, ini buat yang pertama kali ya Jadi tips ini aku membagikan buat yang baru pertama kali Ataupun memang yang sudah sering Untuk sobat-sobat yang pertama kali mau mulai pendakian nih Apa sih yang harus dipersiapkan? Pastinya kalian harus tahu nih ya Jalurnya, gunung apa yang akan kalian daki Apalagi kalau misalnya kalian pemula Harus banget tahu ya Jadi kalian harus cari-cari dulu nih Informasinya di internet Lanjut, untuk yang kedua apa? Sobat-sobat ya Kalian harus banget Yang pertama kali baru mulai naik gunung nih Harus bareng dengan temannya Yang kalian percaya, yang sudah berpengalaman Kalau misalnya kalian nggak punya teman Kalian boleh banget ikut trip ya Jadi biar bareng-bareng tuh, biar rame-rame Kalau misalnya sobat-sobat sudah sering naik gunung ya Kalau misalnya mau solo, sebenarnya sih bisa-bisa aja Cuma sebenarnya lebih baik Kalian rame-rame nih sama teman-temannya Biar lebih seru, biar lebih asik Dan biar teman-teman juga tahu nih Kondisi kalian seperti apa Oke? Yang ketiga, kalian harus punya peralatan nih sobat Mau pemula kem, mau yang sudah sering Harus banget ya Punya peralatan dan membawa peralatan ya Apa aja peralatannya? Aku akan sebutkan Kalian harus punya Tas karir Selain tas, sobat-sobat juga harus punya alas kaki loh Kaos kaki ataupun sepatu hiking Biar tetap nyaman saat mendaki ya Gunakan sepatu yang khusus buat pendakian Jangan pakai heels Ya pokoknya sepatunya itu harus yang khusus buat mendaki Dan ukurannya juga harus yang pas ya Habis itu, sobat ya Harus banget mempersiapkan Membawa dan menggunakan pakaian yang sesuai Kalau misalnya sobat-sobat dirasa mau naik gunung Atau misalnya memang cuacanya dingin-dingin Pakaiannya harus sesuai Oke? Pokoknya harus lengkap Jangan sampai ada yang kurang untuk pakaian Nah, habis itu Sobat-sobat juga harus punya jas hujan Nggak cuma buat naik motor loh jas hujan Yang sejujan juga kalian perlukan saat mendaki Karena kita nggak pernah tahu ya Di alam, di luar itu cuacanya seperti apa Untuk melindungi badan kalian Ataupun tas karir yang lagi kalian bawa Terus, kalian juga perlu belah topi Tapi kalau misalnya kalian nggak suka pakai kopi Nggak pernah pakai kopi Sebenarnya nggak apa-apa sih Cuma kalau misalnya untuk kalian mendaki Awal-awal di pagi-pagi gitu ya Atau misalnya siang-siang Kan takutnya nanti panas atau gimana gitu ya Pas lagi-nya hujan Nah, kalian boleh banget pakai topi Habis itu kacamata hitam juga Kalau misalnya sobat-sobat mulai pendakian nih Dari subuh-subuh atau pagi-pagi Pokoknya mataharinya sudah mulai naik Akutnya nanti silau atau gimana Dan perjalanan gitu ya Boleh banget pakai kacamata hitam Habis itu kalian sobat-sobat Wajib banget bawa senter Kenapa? Karena waktu malam-malam itu pasti Kurang pencahayaan ya Minim banget Karena memang itu Nggak ada lampu, nggak ada listrik gitu ya Kalian harus bawa senter sendiri Biar tetap aman Habis itu nih sobat-sobat Biasanya kalau misalnya gunung Pasti kalian camping dong ya kan Nah, jangan lupa bawa juga Namanya peralatan masak Biasanya buat sobat-sobat kan Nggak mungkin ya Beli makanan Di situ kan nggak ada yang jual Nah, sobat-sobat Bawa alat masak Dan bahan-bahannya juga ya Nah, sobat Kalau misalnya kalian naik gunung Pasti camping dong Kalian juga harus punya Namanya tenda ya Buat sobat-sobat Kalau misalnya Wah, gue nggak punya tenda nih Kalau misalnya emang di lokasi tersebut Menyediakan penyelan tenda Itu memang lebih bagus Cuma, aku salah menyarankan Mending kalian punya tenda seni Bawa sendiri Nggak usah khawatir sobat Untuk zaman sekarang Tenda tuh udah ada yang praktis Apalagi tenda dari kita Buat kalian yang pemula Wah, cocok banget Jadi kalian nggak usah repot-repot Waduh nih Ini gimana nih Rangknya gimana Nggak usah Itu bener-bener praktis banget Ya, kalian nanti harus tahu Tenda seperti kita Kayak gimana Habis itu Kalian juga harus punya sleeping bag Jadi buat tidur Biar kalau misalnya Tiba-tiba cuacanya dingin Kalian nggak kedinginan sobat Karena sleeping bag itu kan Juga bisa menghangatkan ya Nah sobat Kalian juga harus banget Wajib malah Bawa obat-obatan sendiri ya Jadi kalau misalnya Kalian ngerasa Memang suka masuk angin Atau gimana Kalian harus bawa Obat-obatan sendiri Takutnya nanti Teman-teman yang lain Nggak bawa Kalian bingung nih Mau gimana Jadi harus bawa ya Untuk obat-obatnya Harus pakai Banget Terus Buat para cewek-cewek Kalau misalnya Tiba-tiba lagi datang bulan Atau gimana Jangan lupa juga Bawa yang namanya Kantong plastik Warna hitam Beserta dengan Pembalutnya Nah sobat Itu untuk perlengkapan Pada umumnya ya Yang aku kasih tau Ke sobat-sobat Untuk perlengkapan lainnya Boleh kalian sesuaikan Dengan kebutuhannya Kita lanjut Untuk tips yang kedua ya sobat Untuk tips yang kedua Apa tuh Nah sobat-sobat Harus banget Mempersiapkan Fisik yang kuat Yang sehat Dan mental Yang bagus loh Kalau misalnya nih dirasa Sobat kurang enak badan Atau tiba-tiba Pokoknya kayak Sakit gitu Aku menyalankan Jangan dilanjut ya Takutnya nanti juga Ya kalian Di sananya Takutnya nanti Kenapa-napa Atau gimana Kita gak tau ya Jadi kalian harus Mempersiapkan fisik yang kuat ya Minum vitamin Makan yang teratur Istilahat Harus banget yang cukup Terus kalian juga ya Boleh latih lah Olahraga Ya sedikit-sedikit Biar makin kuat Biar makin kuat nantinya Saat mendaki Apalagi buat kalian pemula Biasanya kalau pemula itu Kalian boleh Caranya itu Kayak misalnya lari Lari setiap hari Atau misalnya Cuma seminggu berapa kali Pokoknya kalian Yang penting kakinya kuat Kalau enggak Kalian Ih aku punya tips loh Ini dari temen aku ya Cuma kalau misalnya Temen-temen punya tips lain Boleh nanti bantu komen Nih temen aku Lalu itu pemula Jadi dia tuh caranya Bendong tas carrier Yang ukurannya cukup besar Literannya Nah dalemannya itu Dalem tas itu Dia isi dengan air galon Yang ada isi airnya Terus temen aku itu Naik turun tangga Jadi dia ngelatihnya Pakai kayak gitu Cuma aku enggak tahu Sahabat-sahabat kalian Kayak gimana ya Cuma itu menurut aku Juga lumayan membantu loh Oke Kita lanjut tips yang ketiga Oke sahabat Tips yang ketiga Tadi kan aku menjelaskan Tentang pakaian ya Nah untuk pakaian Maksudnya gimana kak Nah jadi kalau misalnya Sahabat-sahabat Mau mendaki gunung Ya memang cuacanya Dirasa dingin gitu ya Kalian harus sesuaikan Dengan pakaian Yang full outfitnya itu Seperti winter Kalau misalnya Untuk Apa cuacanya Tidak begitu dingin ya Masih aman-aman aja Kalian cukup pakai Outfit yang simple-simple aja Oke sahabat Tips yang keempat ya Jadi untuk yang keempat ini apa Sahabat-sahabat Diwajibkan untuk membawa Alat komunikasi Entah itu handphone Ya usahakan Baterainya itu harus full ya Entah itu walkie-talkie Dan lain-lain Jadi kalau misalnya Ada Apa gitu Kita enggak tahu kan disana Jadi kalian tetap bisa Menghubungi Teman-teman yang lainnya Kalau misalnya Entah berpencar Atau apapun itu Oke Oke sahabat Ini tips yang terakhir Yang kelima Sobat Aku minta tolong banget ya Buat sobat-sobat Entah itu memang pemula Atau misalnya memang Sudah terbiasa buat mendaki Tetap jaga kesetan Ya disana Ataupun sebelum mendaki Terus jaga juga nih Kebersihan Miss banget Jangan pada buang sampah sembarangan ya Kalau bisa bawa sampah Sendiri ya Bawa pulang Kalau enggak kalian Sediakan plastik Jadi biar enggak Buang sana-sini Terus juga Tetap jaga omongan Ya perilaku juga Harus banget dijaga sobat Enggak boleh ya Asal cepas-ceplas gitu Jangan Oke Oke sahabat Itu lima tips dari aku Buat sobat-sobat Yang mau memulai pendakian Buat pemula Ataupun bukan pemula ya Kira-kira Sobat-sobat Ada tips yang lain enggak Tolong dong Bantu komen Siapa tahu Aku punya tips kerewat Atau misalnya Ada yang salah nih Ada yang benar Boleh bantu komen ya Biar kita saling tahu Untuk next kontennya Boleh juga dibantu komen Kira-kira Butuh konten apa lagi nih sobat Jawabat pastinya Bantu like Bantu share Dan bantu subscribe ya Kita ketemu lagi Di konten selanjutnya Bye-bye Let's get active Selamat mendaki Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax